Bagaimana kita menjadikan orang yang sedang melakukan pelanggaran depan mata kita, justru ajang pahala buat kita. Minimal dengan mendoakan kita dapat pahala, ya. Begitu juga dengan kita nasihatin kita dapat pahala. Dan apabila dia, Allah berikan hidayah karena nasihat dan doa kita, maka apapun amal yang dikerjakan setelah ini kita akan panin pahalanya, kan begitu. Sudara Kusiman, kita akan melanjutkan dua bab terakhir, ya. Dari buku yang sudah kita bahas, Subhanallah berjalan, dan Masya Allah beberapa waktu, ya, cukup lama. Yaitu Kiat-Kiat Hijrah dari Kemaksiatan dan Istiqamah dalam Ketaatan. Dan dua bab terakhir ini, yaitu bab tentang Jangan Celah Orang Lain Kena Perbuatan Dosanya. Ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan Insya Allah pada sekembatan akan datang, kita akan tutup buku ini dengan judul terakhirnya, yaitu antara maksiatan dan masalah. Baik, Sudara Kusiman. Dalam bahasan kita pada kesempatan ini, jangan celah orang lain karena perbuatan dosanya. Ini poin yang sangat penting yang harus diperhatikan, yang telah disinggung dalam dalil-dalil syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup banyak nanti akan kita bacakan. Bagaimana seseorang kalau sudah istiqamah dan berada di atas keimanan, jangan pernah dia sombong dengan amal yang sudah dia kerjakan. Dan bagaimana dia berusaha untuk menjaga amal baik tersebut, istiqamah, dengan keikhlasan. Karena kalau tidak diikuti dengan keikhlasan, tidak akan diterima oleh seorang pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Nabi SAW telah bersabda, Inna allaha layak balu amalan illa ma kana khalisan di wajhi. Dan sungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal, kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi ini adalah syarat mutlak. Dan bagaimana para ulama mengatakan, syarat diterimanya amal ada dua, Al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak pernah berharap pujian dan juga berbangga-bangga depan makhluk, serta mutabah atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak beribadah kecuali seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan meninggalkan semua apa yang tidak dicontohkan oleh beliau SAW, karena agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah tentu sebuah kenikmatan, bahkan sebuah karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-walinya, kalau kita bisa istiqomah di atas ketaatan. Kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berada di koridor yang Allah ridohi. Dan berusaha semaksimum mungkin menjauhi apa yang Allah murkahi. Dan kalau seseorang di koridornya Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti ini, dia bisa istiqomah di solat lima waktunya, tutup auratnya, pendapatan halalnya, pergaulan, dan seterusnya, semuanya ini dalam keadaan baik, maka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan isyarat kepada dia tentang dia berada dalam kebaikan. Dan bila seseorang terus-menerus dalam kekafirannya, kekufuran, kemunafikan, pelanggaran-pelanggaran agama, ataupun kelalaian, maka itu berarti juga Allah sedang menjauh dari dia. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus hati-hati. Hanya saja ada satu poin yang sedang disinggung oleh penulis di sini, yaitu, kalaupun kita sudah coba istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, selain kita jaga keikhlasan, maka ada poin penting, yaitu, bagaimana kita tidak mencelah orang lain yang sedang melakukan pelanggaran. Walaupun dia sedang salah, tapi kita tidak mencelahnya. Karena dengan mencelah dia, atau menganggap remeh, misalnya mengatakan, oh kau itu ahli maksiat, oh kau itu orang begin dan begitu. Maka ini berarti kita mengolok-olok orang tersebut, yang mungkin belum sampai padanya hujah, atau belum sampai padanya argumentasi, belum sampai padanya dalil, sehingga dia belum tahu. andai saja sudah sampai padanya dalil atau pemahaman atau tertanamnya iman dalam hati seperti kita, tentu dia tidak akan melakukannya, tapi seperti itulah keadaan dia. ada satu statement dari Umar bin Khattab yang menarik, Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir kalau seandainya ada seorang wanita yang hamil lewat di depan saya, lalu saya mengatakan, ih perutnya besar ya, maka Allah membuat perut saya pun hamil. apa maknanya? maknanya adalah jangan olok-olok orang. jangan olok-olok orang. pelanggaran yang sedang terjadi pada orang lain, itu justru ajang pahala buat kita yang tidak melakukannya, kan begitu. kita bisa menasihati dia, kita bisa mendoakan dia, karena kalau semua orang sudah baik, lalu siapa yang akan anda nasihatin? anda mau dapat pahala dari mana? tapi dengan adanya orang yang masih lalai, orang yang masih melakukan pelanggaran, maka kita terbuka, atau terbuka bagi kita peluang untuk menerai pahala. orang belum sholat, kita nasihatin untuk sholat misalnya, lalu kemudian dia sholat, maka kita panen pahala, kan begitu. jadi orang yang sedang berbuat kemaksaian, bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dirangkul, untuk kita raih dia, raih tangannya, jama tangannya, supaya dia bisa selamat dari kelalaian tersebut. dan memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah pesan penting, dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwala kau hai Muhammad, dengan cara hikmah, di jalan Tuhan mungkin dengan cara hikmah, apa itu hikmah? meletakkan sesuatu pada tempatnya, misalnya, mengajak bicara orang sesuai dengan kadar akal dia, tidak mungkin kita bicara dengan anak-anak, kita samakan dengan remaja, kita samakan dengan orang dewasa, tidak mungkin kita berbicara dengan orang yang punya jabatan, dengan orang yang biasa, tidak mungkin, pasti berbeda, dengan hikmah, dan ma'u'idah hasanah, berikan peringatan-peringatan yang baik, sebelum ancaman neraka, kita sebutkan dulu keutamaan ibadah itu, misalnya, orang tidak sholat, kita nasihatin dulu dia, dengan menyampaikan keutamaan sholat, misalnya hadith Nabi SAW, bagaimana, kata Nabi SAW kepada para sahabat Ridwanullah alihim, bagaimana kalau di depan rumah seseorang dan terdekat, ada sungai mengadir dengan sangat deras, lalu dia mandi sehari lima kali, apakah akan tertinggal kotoran di tubuhnya? kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah, kata Nabi SAW, begitu pula, dengan lima waktu sholat, dia membersihkan, seseorang muslim dari dosa-dosa dia, berarti kan ada, ada motivasi di sini, ada motivator yang sangat kuat, yang membuat orang, oh ternyata, dosa saya dimaafkan, gitu kan, kemudian juga, hadith Nabi SAW, awal amal yang dihisap hari kematian adalah sholat, kalau dia baik, maka beruntunglah orang itu, kalau dia buruk, maka, ya, rugilah dia, gitu kan, dan kalau, ada yang kurang dari sholat wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikat, carilah sholat-sholat sunnahnya, guna lengkapkanlah sholat wajibnya itu, kan begitu, berarti kan ada motivasi, ya, ada sesuatu yang didapatkan, gitu, dan kalau sholat ini baik dalam timbangan amal hari kematian, maka akan membantu amal-amal yang lain, oleh karena itu, saya sarankan para ikhwa muslimin laki-laki, jangan pernah tinggalkan masjid, pergi ke masjid sholat, kejar sahab pertama, kejar sholat sunnah qobliya antara azan dan ikhoma, kejar doa mustajab antara azan dan ikhoma, kejar sholat ba'diyya, zikir habis sholat, semua itu kemuliaan, dan itu tidak mengambil waktu, kecuali cuman 10-20 menit saja, gitu kan, lapor absen kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada kesempatan orang miskin, sedekah, bantu orang, nasihatin orang yang salah, gitu kan, jenguk orang yang sakit, berbakti dan silaturahim dengan keluarga, dan seterusnya, bagi anda yang Allah karunia suami, bakti sama suami anda, berikan yang terbaik, kejar surga dari dia, bagi anda diberikan istri, kejar surga dari istri, dengan menyiapkan fasilitasnya, dengan memberikan kasih sayang, dan seterusnya, bagi anda yang punya anak, berbuat baik sama anak tersebut, bagaimana, kita bisa meraih surga dari anak tersebut, anda punya sahabat, berbuat baik dengan dia, anda punya bawahan, anda punya atasan, bisa kita berbuat baik dengan semua orang, dan kita bisa meraih, kalau kita niatkan karena Allah, semua itu menjadi ajang pahala yang sangat besar, sampai dalam hadith, Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. berasabda, sungguhnya amal yang, termasuk amal yang paling Allah cintai, adalah memasukkan kegembiraan, dalam hati seorang Muslim, bagaimana, kita bisa menghibur dia, membuat dia senang, berikan hadiah, hibur dia dengan nasihat-nasihat, dengan sebuah kisah yang menarik, misalnya, ini, adalah hal yang boleh kita lakukan, selama memang dalam bab-bab yang mubah, maka ini teman-teman sekarang, oleh karena itu, kita ingin ditiberatkan, jangan pernah mencelah, kesalahan orang lain, walaupun dia, sudah sangat luar biasa kejahatannya, kita boleh nasihatin dia, tapi kita jangan mencelah perbuatan, karena jangan sampai nanti, justru kembali kepada kita, perbuatan tersebut, hati-hati, coba kita dengarkan, apa yang ditulis oleh penulis, menarik sekali, kata penulis disini, jangan celah orang lain, karena perbuatan dosanya, seorang muslim mencintai Allah, yang maha mulia dan maha tinggi, dan seluruh amal yang dicintai olehnya, jadi kita mencintai Allah, dan mencintai semua amal, yang Allah perintahkan, misalnya sholat, misalnya sedekah, misalnya puasa, misalnya ibadah-ibadah seluruhnya, serta dia membenci kemaksiatan kepada Allah, dan orang yang melakukannya, dan disini kalau kita benci orang yang bermaksiat, kita benci perbuatannya, bukan fisiknya, dia memiliki perasaan yang halus, dan jiwa yang pencemburu, tidak pencemburu, terhadap pelanggaran agama maksudnya, bukan cemburu buta ya, karena banyak orang salah faham dengan cemburu, dianggap dalam rumah tangga, boleh orang cemburu buta, terserah, pokoknya saya cemburu saja, enggak, bukan, kalau terjadi pelanggaran, dikhawatirkan terjadi pelanggaran agama, atau terjadi pelanggaran, baru kita tunjukkan kecemburuan tersebut, kemudian tidak bersikap toleran, kepada orang yang berani, melanggar larangan-larangan Allah, subhanahu wa ta'ala, artinya, jangan toleransi, dengan orang yang, terus mengajak, ataupun menjadi penyebab, atau menyiapkan fasilitas kemaksiatan, sebab cinta karena Allah, dan benci karenanya, adalah tali iman yang paling kokoh, jadi iman itu tetap selalu ada, dengan cara begini, mencintai apa yang Allah perintahkan, dan juga membenci apa yang Allah benci, barang siapa kehilangan hal itu, hendaknya dia mengintropeksi dirinya, dan memeriksa keimanannya, tetapi ada karanya, dia berlebihan dalam hal itu, yang semestinya dia cukup membenci kemahasihatan, dan pelakunya, dia malah mencelahnya, dan bersikap congkak kepadanya, nah ini yang dikaris bawah, ini jadi inti bahasan kita disini, jadi kita boleh membenci satu perbuatan kemahasihatan, tapi jangan mencelah pelakunya, pencuri salah dengan perbuatan, kita nasihatkan, kita doakan supaya dapat hidayah, tapi bukan kita celah, kita mengatakan, oh kamu itu pencuri, seakan-akan dia tidak akan melakukannya, enggak, jangan, perhatikan kata penulis menarik disini, saya ulangi ya, tetapi ada kalanya, dia berlebihan, maksudnya orang yang membenci kemahasihatan ini, dalam hal itu, yang semestinya dia cukup membenci kemahasihatan, dan pelakunya saja, tapi dia malah mencelah dan bersikap congkak kepadanya, sombong, dalam hadith yang diribatkan juga, jendak bin abdillah radiallahu anhu, anna rasulullah s.a.w. haditha anna rajulan, walallahi, la ikfirullahu li fulan, wa inna allaha ta'ala qal, man daladhi yata'alla aliyya, anla akfirali fulan, fa inni kod gafartu lahu, wa ahbattu amalaka, aw kamakal, artinya, rasulullah s.a.w. berkirta bahwasannya, seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, lalu Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, siapa yang berani bersumpah atas namaku, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, ya sungguhnya aku telah mengampuninya, dan Allah, dan aku telah menghapus amalmu, atau sebagaimana yang beliau s.a.w. sadakan, kalau hadith ini hadith suhih, riwayat iman muslim, nomor 2621, sebenarnya, hadith yang tadi kita bacakan itu, juga sejalan dengan hadith ini ya, tapi ini hadith yang suhih, kita masuk ke makna hadith ini, jadi, kalau ada orang misalnya melihat orang berbuat maksiat, kemudian, dia mengatakan, sepertinya, dari dosa yang dilakukan ini, Allah tidak akan ampuni dia, atau dia pernah nasihatin orang lain, tapi orang itu masih belum bisa menerima nasihatnya, kemudian dia mengatakan, Allah tidak akan ampuni dosamu, atau kau akan masuk ke dalam neraka, maka ini sudah cukup teman-teman, dia kena ancaman hadith ini, apa kata Nabi s.a.w. pada saat ada seseorang yang mengatakan, Allah tidak akan mengampuni si fulan, karena dia merasa dia sudah nasihatin, dia merasa dia, melihat orang itu terlalu banyak dosa yang dilakukan, dan sering diulangin misalnya, maka dia langsung memfonis, pada orang itu masih hidup ya, kalau ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah, maka Allah pun akan menjawab, sambil mengatakan kepada dia, siapa orang ini, berani-beraninya mendahului ku, maksudnya Allah saja masih bisa mengampuni dia kan, bisa saja orang berbuat syarat, tapi di akhir hidupnya taubat kepada Allah s.w.t. maka Allah akan mengatakan kepada dia, sesungguhnya aku telah maafkan orang yang sudah sedang diolok-olok itu, dan aku telah hancurkan amalmu, ini ancaman yang sangat berat, hanya karena sebenarnya awal niatnya baik, dia merasa orang ini kok buat maksiat sih, tapi dia bukan cuma sekedar menasihatin dan membenci perbuatannya, tapi dia mencelah orang itu, nah ini pencelaan ini yang jadi masalah, ini berbahaya, bisa mengundang Allah menghancurkan amal seseorang itu, dan justru memaafkan orang yang sedang, dianggap tidak akan diampuni oleh Allah s.w.t. ini hadith yang suhid, kemudian hadith selanjutnya berdasarkan riwayat Abu Hurairah, r.a. juga, bahwasannya Nabi s.a.w. bersabda, kanafi bani israel r.julani mutawakiyan, mutawakiyani, f.a.w. yudnibu wa al-akhiru, mujtahidun fi al-ibadah, f.a.w. kan la yazal, mujtahidu yara al-akhiru, ala al-dhanbi, f.a.w. aqsir, f.a.w. wa'al-akhiru, 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 fadkhunil jannata birahmati, wa'ala lil-akhir, izhabu bihi ilal-nar, qala Abu Hurairah, wal-ladhi nafsi biyadi, latakallama bikalimatin, awbaqat duniyahu wa akhiratahu. hadith ini, kita sebutkan dulu perawinya ya, diriwatkan Imam Ahmad, jadi dua halaman 322, dan 363, dan Abu Daud nomor 4901. Terjemahannya, kata Nabi S.A.W. pernah ada di kalangan Bani Israel, dan Bani Israel adalah turunan Nabi Ya'kub, yang sudah kita tahu, Israel nama lain Nabi Ya'kub AS. Kata Nabi S.A.W. pernah di kalangan keturunan Bani Israel, ada dua orang laki-laki saling bersaudara, maksudnya ya adik kakak, salah satunya sering melakukan dosa, sedangkan yang lainnya giat beribadah. Laki-laki yang giat beribadah, selalu melihat yang lainnya berada di atas dosa. Maka dia berkata, hentikan perbuatan dosamu. Lalu pada suatu hari, dia melihatnya melakukan satu dosa, dia mengatakan lagi, hentikan. Maka, orang yang sedang dinasihati mengatakan, biarkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasi aku? Maka, orang yang sedang menasihati tadi mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini fonisnya ini yang jadi masalah. Dia langsung mengatakan, demi Allah, dia bersumpah, Allah tidak akan mengampunimu. Karena dia tadi menasihati orang yang tidak mau dengar. Tugas kita cuma menyampaikan, bukan memfonis. Atau dia tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini bisa dua riwayat ya. Kemudian Allah mematikan atau mewafatkan keduanya, sehingga keduanya berkumpul di sisi Tuhan alam semesta. Lalu Allah bertanya kepada laki-laki yang giat beribadah tersebut, Apakah kamu mengetahui tentangku? Ataukah kamu berkuasa atas apa yang ada pada tanganku? Tanda tanya dua-duanya, Allah berkata kepada orang yang berdosa itu, Masuklah ke surga berkat rahmatku. Lalu dia berkata kepada para malaikat, Untuk yang satu lagi yang menasihatin dan memfonis tadi, Bawalah dia ke dalam neraka. Abu Hurairah, Wadjawan menanggapi hadith ini sambil berkata, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Sungguh, Orang yang menasihatin tadi telah mengucapkan atau berkata, Dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi, Sebenarnya menasihatin adalah poin yang baik. Kita kan menasihatin, Karena memang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ad-Dinu Nasihat. Agama ini isinya semua nasihat. Tetapi, Tugas kita hanya itu. Bukan lebih daripada itu. Kita gak bisa memaksakan hidayah kepada seseorang. Mustahil itu. Gak mungkin. Dia tidak mau ikut, Dia sudah terserah dia. Tapi, Kita tidak boleh memfonisnya. Mengatakan, Kau akan masuk neraka. Kau akan dibenci oleh Allah. Demi Allah kau tidak akan diampuni. Ini semua tidak boleh. Ini sudah cukup untuk merusak, Teman-teman sekian, Seluruh amal kita. Oleh karena itu, Sekali lagi saya bahasakan, Seperti tadi awal pembukaan kita. Bagaimana kita menjadikan orang yang sedang melakukan pelanggaran depan mata kita. Justru ajang pahala buat kita. Minimal dengan mendoakan, Kita dapat pahala. Begitu juga dengan kita nasihatin, Kita dapat pahala. Dan apabila dia, Allah berikan hidayah karena nasihat dan doa kita, Maka apapun amal yang dikerjakan setelah ini, Kita akan pandai pahalanya. Kan begitu. Jadi, Bukan tugas kita memfonis. Ini penting sekali. Tidak boleh sama sekali memfonis. Dan ini teman-teman, Pelajaran penting yang semua beberapa lembar dari buku ini yang akan kita baca ke depannya, Membahas tentang poin ini saja. Jangan pernah memfonis ahli maksiat yang belum meninggal, Bahwasannya dia tidak akan diampuni oleh Allah. Beda kalau dia sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, Dan jelas dalam keadaan kafir, Seperti Fir'aun, Haman, Qorun, Namrud, Yang sudah meninggal dalam keadaan kufur, Abu Lahab, Abu Jahl, Lalu kita mengatakan mereka di neraka, Maka itu memang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selama dia masih hidup, Tidak boleh. Termasuk juga kalau ada muslim yang meninggal, Bermaksa tidak boleh kita langsung folis, Dia akan masuk neraka. Karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jemaah, Dia adalah tahta masyiatillah. Di bawah naungan Allah. Dalam sebuah hadith kata Nabi SAW, Insya'a ghafar Allah wa insya'a az-zabah. Kalau Allah mahu Allah ampuni, Kalau Allah mahu Allah siksa. Jadi pelaku dosa besar pun, Itu masih di bawah masyiatillah. Di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Sesuai dengan hadith ini juga. Allah bisa maafkan. Itu hak kausalitasnya Allah. Tidak bisa kita masuk ke situ. Makanya Nabi SAW sempat sedih pada saat meninggal, Pamannya Abu Talib. Yang sangat dia cintai, Kana membela dakwah selama hidupnya. Daripada saat mau meninggal, Nabi SAW datang ke dekat kakinya, Lalu mengatakan, Wahai pamanku, Kul la ilaha illallah, Uhajjubika inda Allah yawmul kiamat. Ucapkan air Allah, Aku akan bantu kamu, Selamatkan kamu dengan itu pada hari kiamat. Nanti depan Allah. Tapi, Ada Abu Jahal, Ada Umayya bin Khalaf, Ada beberapa tokoh-tokoh kuras, Yang datang di atas kepalanya, Sambil mengatakan, Wahai ibu talib, Kalau kau ucapkan, Kami akan membenci mu selamanya. Maka dia pun mengucapkan kalimat terakhir. Pilihan dia sendiri, Dia mengatakan, Saya tidak bisa berselisih dengan kaum saya. Artinya, Saya tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Maka dia pun meninggal dalam keadaan tersebut, Lalu Nabi SAW sedih sekali. Kenapa dia harus dengarkan, Seperti Abu Lahab dan teman-temannya ini. Atau Abu Jahal, Maaf dengan teman-temannya. Maka pada saat itu, Allah SWT turunkan firman yang mesyur, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Innaka la tahdiman ahbab, Walakin Allah yahdima isya. Kau tidak bisa memberikan petunjuk, Siapa yang kau cintai Muhammad, Tapi Allah memberikan petunjuk, Siapa yang dia cintai. Jadi bukan tugas kita memaksakan orang. Tapi tugas kita menasihati. Nabi Nuh AS, Nabi Naud AS, Istri mereka berdua. Allah mengatakan, Kanata tahta abdaini, Kanata tahta abdaini min ibadina. Atau makna ayatnya, Saya hawa terkeliru. Subhanallah, Tiba-tiba saya terlupa bunyi ayatnya. Mereka berdua dibawa, Dua hamba kami yang salih. Tapi dua-duanya berkhianat. Tidak mau masuk Islam, Tidak mau beriman pada, Di salah kedua Nabi ini. Malah sebaliknya, Seperti Asia, Isterinya Fir'aun, Dia beriman kepada Allah. Suaminya kafir. Tapi karena dia pertahankan keimanannya, Maka dia meninggal dalam keadaan kufur. Dia meninggal dalam keadaan, Fir'aun dalam keadaan kufur, Dia dalam keadaan beriman. Dan Allah menjanjikan dia termasuk-masuk ke dalam surga. Jadi hati-hati teman-teman, Jangan sampai memfonis seseorang itu, Kecuali sudah jelas padanya, Dan sudah tegak padanya hujah, Itu berbeda. Misalnya orang meninggal dalam keadaan kufur, Sudah jelas. Seperti Abu Lahab tadi, Abu Jahal dan seterusnya. Itu pun di saat kita butuhkan, Bukan setiap saat kita sebutkan. Misalnya kita lagi menyebutkan, Tentang Abu Jahal atau Abu Lahab. Misalnya tentang korban-korban orang kafir, Di Perang Badr. Memang mereka termasuk korbannya ya. Korbannya itu Abu Jahal, Umayyah bin Khalab, Shaiba Al-Walid. Abu Lahab pun meninggal di Mekah, Tapi karena kasus, Apa namanya, Ada hubungannya dengan Perang Badr. Kepalanya sempat dipukul. Oleh, Kalau saya tidak salah, Ummu Fadhl, Istrinya Abbas. Karena sempat, Salah satu budaknya yang Muslim, Digebukin oleh Abu Lahab ini, Karena membela muslimin yang perang di Badr. Intinya, Dia juga wafat pada saat itu. Orang-orang seperti ini, Kalau pas terlintas, Lalu ada yang tanya, Apakah Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka? Kita mengatakan, Iya. Karena Allah sebutkan dalam surah Masjid, Tentang Abu Lahab. A'udhu billahi min syaitan, Tabbat yada abillah bin watab, Sungguh celaka, Kedua tangannya abillah, Gitu kan. Ma'agna'an humalwa ma'akasab, Tidak ada manfaat, Dari harta, Dan apa yang telah dia kumpulkan. Dia pasti akan masuk ke dalam api neraka, Yang penuh dengan api yang berkobar-kobar. Jadi sudah ada fonis dari Allah subhanahu wa ta'ala, Itu berbeda. Tapi, Kalau orang itu, Masih hidup, Dalam keadaan kafir, Dalam keadaan bermaksud kepada Allah, Kita tidak boleh memfonisnya. Termasuk orang Muslim, Yang meninggal, Tadi saya bilang bermaksud, Tidak boleh langsung kita fonis masuk neraka. Tidak boleh. Kita cukup mengatakan, Dia di bawah naungan, Terserah Allah. Di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ma'a Allah ampuni, Kalau Allah ma'a Allah, Siksa. Selanjutnya, Setelah itu, Kata penulis, Kalimat yang menghancurkan dunia hamba tersebut, Dan Allah memasukkannya ke dalam neraka, Karenanya, Bukan pernyataannya, Hentikanlah perbuatan dosamu. Bukan nasihatnya. Dan pengingkarannya atas apa yang dirakukan saudaranya. Melainkan sumpahnya kepada Allah, Dengan perkataan, Ya sukunya Allah tidak akan mengampunimu. Ini permasalahannya. Fonis, Langsung, Seakan-akan keputusan di tangan dia, Ini yang membuat, Jadi masalah. Ini penting teman-teman sekalian. Banyak ikhwan dan akhwat kita, Pada saat mereka sudah kenal, Man haj yang benar, Man haj sunnah, Man haj salafus salih, Metode yang digunakan salafus salih, Dalam memegang agama ini. Kemudian mereka, Sudah pakai jilibat besar, Mereka sudah ikhwanya sudah tidak isbal, Sudah berjenggot, Sudah jaga surat di masjid, Masya Allah. Tapi begitu melihat, Orang lain, Ya, Yang diperhatikan dari kepala sampai kaki, Sama dengan dia. Kalau tidak, Maka dia akan sinis. Ini aneh ini. Kenapa melihat sinis? Senyum akhid dan ukti. Kepada orang-orang yang med'u, Orang yang butuh dakwah. Mereka butuh kita dakwah, Mereka belum faham. Wahai muslimah, Rangkul semua akhwat, Semua wanita yang belum berhijab, Ramah dengan mereka, Rangkul mereka, Supaya mereka tersentuh hatinya, Mau berhijab. Bagaimana beberapa anak muda di Amerika, Muslimah, Saya lihat cuplikannya di Youtube ada, Eksperimen tentang menggunakan jilbab, Subhanallah, Mereka ajak orang kafir, Wanita kafir berjilbab, Mereka perempuan tersebut terharu, Lalu menangis, Dia merasa terlindung dalam sebuah benteng yang kuat, Dengan kain jilbab itu. Kan gitu. Itu yang harus dilakukan, Dirangkul. Siapapun dia, Selama dia masih berlanggaran agama, Kita jadikan sebagai madu'u kita. Doakan, Kita jadikan sebagai ajang pahala, Hari ini kita dakwai masih belum bisa, Besok kita dakwai lagi, Lusa kita dakwai, Sampai memang sudah terputus sejarah untuk mendakwai dia. Misalnya dia meninggal dalam keadaan kafir, Itu lain. Meninggal dalam keadaan kemaksaan, Kita sudah tidak bisa lagi menuruskan, Sudah. Jadi kita jadikan kesempatan untuk ajang pahala kita. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu berkata, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kharafah lemb'an, Fala takonu akwanaan lilshaytanin alih. Takulu allahumma akhzih, Allahummal anhu. Walakin, Sallallahu alafi'ah, فَإِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ كُنَّا لَا نَكُولُ فِي أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى نَعْلَمَ عَلَى مَا يَمُوتٍ فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ عَلِمْنَ أَنَّهُ قَدْ أَصْحَابَ خَيْرًا وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِشَرٍ خِفْنَ عَلَيْهِ عَمَلَهُ Kata Abdullah bin Nasud, sahabat Nabi berkata Jika kalian melihat saudara kalian berbuat satu dosa Jangan kalian menjadi penolong syaitan terhadapnya dengan mengatakan Ya Allah hinakan dia Ya Allah laknati dia Tetapi mintalah kepada Allah keselamatan Semoga Allah berikan hidayah Semoga Allah selamatkan saya dari keburukannya Tapi jangan minta Allah hinakan dia Semoga Allah maafkan kalau kita pernah mengucapkan kata-kata ini Kadang-kadang kita jengkel orang utang gak bayar Orang pernah ghibah kita, fitnah kita Malah kita tidak boleh ucapkan kalimat buruk buat dia Jadi kita jadi pegal ya Tapi subhanallah Islam mengajarkan begitu Akhlak karima Akhlak yang sangat mulia Yang memang mensucikan hati setiap orang beriman Justru orang yang pernah berbuat zalim sama kita Juga kita jadikan sebagai ajang kita mendapatkan pahala Ajang yang sangat besar sekali Peluang yang sangat besar Maka teman-teman sekalian kita jangan bilang hinakan dia Laknat dia Allah Binasakan dia Tapi kita minta dua hal Kita minta agar Allah berikan dia petunjuk Supaya dia pada saat dapat hidayah kita panin pahalanya Atau Kita minta akan diselamatkan dari keburukannya Sudah Selebihnya kita serahkan kepada Allah Allah lebih tahu Orang ini dihukumkah Orang yang diberikan hidayahkah Allah lebih tahu Yang penting jangan kita nudai hati kita Karena teman-teman semua orang akan diuji oleh Allah Siapa diantara kita teman-teman tidak pernah digibah oleh orang Siapa tidak pernah difitnah Siapa yang tidak pernah teman-teman sekalian diganggu oleh orang lain Siapa Tidak mungkin Orang semua Siapa yang tidak pernah teman-teman merasakan sakit flu, demam Semua orang diuji oleh Allah Nah Pada saat nikmat sedang ada Kuncinya syukur Pada saat cobaan sedang datang Sabar Nah itu kuncinya Jadi ada orang mungkin kalau ada nikmat dia bersyukur Tapi kalau ada cobaan dia tidak bersabar Tidak Dia harus sabar disini Bagaimana dia Bersabar Sabar dia menerima terkini Allah Sambil dia tetap ikhtiar Mencari jalan keluar yang terbaik Kata beliau sesungguhnya Kami Para sahabat Nabi Muhammad SAW Jadi beliau Seakan-akan di pesan Kami saja sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi Langsung lihat apa yang kami lakukan Kata beliau sesungguhnya Kami Para sahabat Nabi Muhammad SAW Tidak pernah mengatakan sesuatu tentang seseorang Sehingga kami mengetahui Di atas perkara apa Dia meninggal Jika dia ditutup usianya Meninggal dengan kebajikan Maka kami mengetahui Bahwa dia telah meraih kebajikan Dan jika ditutup usianya dengan keburukan Maka kami mengkhawatirkan Amal atasnya Hadis ini riwayat Abdul Razak Dalam usianya Nomor 20.266 Jadi bayangkan ya Mulianya para sahabat Nabi Kalau orang itu Walaupun penuh dengan kemaksaian Mereka tidak berani bicara apa-apa Nasihatnya Tapi funisnya Sampai orang itu mati Begitu orang itu mati Kalau dia mati dalam keadaan baik Misalnya lagi mati syahid di badan perang Mati lagi sholat Lagi sujud Lagi bertawubat Dan seterusnya Maka berarti orang ini baik Sudah Allah tutup dengan kebaikan Tapi kalau dia ditutup dengan keburukan Mereka juga tidak memfunis Misalnya meninggal dalam keadaan kemaksaian Mereka cuma mengatakan Kami khawatirkan Amal-amal dia Perbuatan itu akan Dantarkan hukuman Allah Tapi mereka tidak funis Oh ini masuk neraka Tadi funis Kecuali orang tadi saya katakan Jelas meninggal dalam keadaan kufur Yang memang dalam agama Islam Dipandang akan masuk neraka Itu pun kalau ada masalah kita berbicara Tadi contoh kita bicara tentang Firaun Orang-orang yang memang Allah sudah sebutkan Tapi kalau orang umumnya Tidak usah kita sebutkan Tidak perlu kita sampaikan Tidak perlu kita bahas Sudahlah Sudahlah Dia berlalu dengan masanya dia Sudah antara dia sama Tuhannya Ini nasihat yang luar biasa teman-teman Dari Abdul Abdul Rasul Ini perlu buat diri saya terutama dan buat teman-teman sekalian Perlu kita jadikan sebagai pegangan hidup kita Jadi luar biasa ya Saya ulangi lagi Kata beliau Jika kalian melihat saudara kalian berbuat satu dosa Maka jangan kalian menjadi penolong syaitan terhadapnya dengan mengatakan Jadi jangan Karena syaitan memang mau mencelakakan dia agar masuk neraka bersama syaitan Jangan tolong syaitan untuk kita Jangan bilang Ya Allah inakan dia Ya Allah hancurkan dia Ya Allah laknat dia Tapi mintalah kepada Allah keselamatan Supaya Allah selamatkan dia Atau kita minta agar kita diselamatkan dari kehidupan dia Sisanya biar Allah yang mengambil keputusan bukan kita gitu Sesungguhnya kami para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan sesuatu tentang seseorang Sehingga kami mengetahui diatas perkara apa dia meninggal dunia Jika dia ditutup usianya dengan kebajikan Maka kami mengetahui bahwa dia termasuk telah meraih kebajikan Dan jika dia ditutup usianya dengan keburukan Maka kami mengkhawatirkan amal atasnya Jadi bukan langsung difonis diterakan Walaupun mendingan dalam kemaksiatan Seperti itu mereka mengambil Ya langkah teman-teman sekalian Ini pelajaran yang sangat baik dari para kaum salafus salih Kemudian dalam riwayat lain juga dianggat oleh penulis Mara abu darda'i ala rajulin kad as'aba zamban Fakanu yasubbunahu Fakala ra'itum lawajattumuuhu fi qalibin Alam takunu mustakhrijihi Qalu bala Qala falatasubbu akhakum Wahmadullaha aladhi aafakum Qalu afala tabughaduhu Afala tabughaduhu Maaf saya ulangi Afala tabughaduhu Qala innama abughadu amalahu Fa idha tarakahu Fahuwa akhi Qala wa qala abu darda'udu'ullaha fi yawmin sarra'ik Fi yawmi sarra'ika Artinya Abu Dardak pernah melewati seseorang yang telah melakukan suatu dosa Maka orang-orang memakinya Wah ini pelaku masyid dan segala macam Lalu abu darda'udu'ah bertanya Apakah pendapat kalian Sekiranya kalian mendapat ini dalam sumur Jatuh Bukankah kalian akan mengeluarkannya Kalau seandainya orang yang kalian sedang jaci makin Tidak buat dosa Tapi lagi jatuh di sumur Apa yang kalian lakukan? Kalian akan keluarkan tidak? Bantu atau biarkan dia tenggelam Mereka menjawab benar Kami akan bantu dia keluar Maka kata Abu Dardak Karena itu Janganlah kalian memakai saudara kalian Dan pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian Kalau gitu selamatkan dia Dan puji Allah Alhamdulillah Kita tidak terjurung dalam perbuatan yang sama Begitu Mereka bertanya Apakah anda tidak membencinya? Maka dia menjawab Aku hanya membenci amal perbuatannya Bukan fisiknya Dosa yang sedang dilakukan itu yang kita benci Jika dia meninggalkannya Maka dia adalah saudaraku Abu Dardak R.A. mengatakan Berdoa kepada Allah Pada saat kamu bergembira Semoga dia mengabulkanmu Pada saat kamu sedang menderita Artinya Justru sekarang saatnya kalian lagi selamat dari segala dosa Berdoa agar Allah selamatkan Supaya jangan terjurung dalam Kesalahan Hadis ini Diriwayatkan oleh Abdul Razak sama dalam musannafnya Di nomor 20263 Dan diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dari jalur Abdul Razak Jadi satu halaman 225 Ini nasihat yang luar biasa Teman-teman Perhatikan Abu Dardak Saya ulangi sekali lagi Bagaimana beliau mengatakan Abu Dardak pernah melewati Seseorang yang telah melakukan satu dosa Maka orang-orang memakinya Lalu Abu Dardak berkata Apa pendapat kalian sekiranya kalian mendapati dalam sumur Bukankah kalian akan mengeluarkannya Mereka menjawab benar Lalu dia mengatakan Karena itu janganlah kalian memaki saudara kalian Dan puji Allah yang telah menyelamatkan kalian Mereka bertanya Apakah anda tidak membencinya Lalu kata Abu Dardak Aku hanya membenci amal perbuatannya Jika dia meninggalkannya Maka dia adalah saudaraku Lalu Abu Dardak mengatakan Berdoalah kepada Allah Pada saat kamu lagi gembira Musa lagi sehat Lagi tidak bermaksiat Semoga dia mengabulkan Pada saat kamu sedang menderita Baik teman-teman sekalian Sekarang kita kembali lagi Melanjutkan bahasan kita Jangan celah orang yang berbuat dosa di hadapan anda Tapi nasihatin dia dan doakan Serta bagaimana nasihat Abdullah bin Mas'ud Dan Abu Dardak radiallahu anhu ta'li Sangat luar biasa Nasihat ini perlu selalu kita ulang-ulangin Teman-teman sekalian Jadi yang kita benci adalah Perbuatan kesalahan orang Karena itu melanggar hukum Allah Maka kita sedang mengobati Dan memperbaiki kesalahan tersebut Agar memang kita bisa meraih pahala Dan dia juga menjawabkan keselamatan Seperti itu Dan jangan pernah memfonis Apalagi mengolok-olok orang yang sedang melakukan kesalahan Dan merasa diri bahwasannya lebih hebat Lebih pintar Sombong dengan ilmu Sombong dengan ibadah Menganggap remi orang lain Bisa saja Orang itu Satu waktu Allah balik keadaannya Jauh lebih mulai daripada anda Jauh lebih berilmu daripada anda Jauh lebih beribadah kepada anda Jauh lebih khusyuk daripada anda Jauh lebih banyak sedekahnya daripada anda Jauh dan segala macam Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Khaadir Allah mampu melakukan itu semuanya Kita lanjutkan teman-teman sekiranya Setelah riwayat Abu Darda Kata penulis Dengan demikian Maka apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda Yaitu mengkritik Seseorang bahwa Dia terjerumus dalam kemaksatan Dan melakukan ini dan itu Tidak bisa dipastikan bahwa Itu adalah kecemburuan yang terpuji Bahkan bisa merupakan bentuk celahan Artinya Biasa saja ada orang Oh kamu gak boleh buat ini Kamu gak boleh buat itu Itu nasihat Itu bisa saja karena kecemburuan Tapi kita lihat endingnya Terakhirnya seperti apa Mungkin Ternyata terakhir dia mengatakan Kayaknya kau tidak akan diampuni Kayaknya kamu akan masuk neraka Nah ini Kayaknya kau tidak akan masuk surga Ini yang jadi masalahin Ini sudah cukup untuk menghancurkan Seluruh amal Si pemberi nasihat tadi Sebagaimana riwayat sudah kita bacakan Ini bahaya sekali Jadi tugas kita hanya Menyampaikan nasihat Hidayah di tangan Allah Kita gak bisa buat apa-apa Seperti saya sekarang ceramain Saya cuma bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu Ikuti tidak ikuti Itu adalah hak anda Dan itu juga kuasa Allah Bagaimana menanamkan dalam hati anda Supaya anda ikut Tinggal bagaimana saya mengontrol keikhlasan Supaya bisa sampai kepada anda dengan niat ini Supaya jadi pahala Anda pun ikhlas dalam menerimanya Maka kita akan dapat manfaat Yang paling utama Kata penulis Bagi seorang muslimnya Ialah sibuk dengan dirinya sendiri Dan takut terhadap dosa-dosanya Bukan berarti membengkalikan kemungkarannya Kalau ada kemungkaran Dia nasihatin Dia luruskan Kata Nabi SAW Siapa ingin lihat kemungkaran Dia harus ubah dengan tangannya Powernya Kekuatannya Kalau tidak mampu dengan lisanya Kalau tidak mampu dengan hatinya Maka dengan hatinya Dan itu selama lemah iman Tetapi disini Kita lebih banyak Menyelamatkan diri kita Lihat diri kita teman-teman Amal yang sudah kita kerjakan Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala Terima Dan apa yang sedang menimpa orang Tidak menimpa diri kita Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah juga memberikan Dia hidayah Dia merasa bahwa kewajibannya Terhadap sesuatu Atau terhadap kesalahan saudaranya Adalah sebatas Memberi nasihat Menutupi kesalahannya Mendoakan Dan memohon Keselamatan kepada Allah Itu saja tugasnya Saya ulangi lagi Jadi Bagaimana Yang disebutkan oleh beliau ini Sangat luar biasa ya Yang paling utama Bagi seorang muslim Ialah Sibuk dengan dirinya sendiri Dan takut terhadap dosa-dosanya Dia sendiri banyak dosanya Dia merasa bahwa Kewajibannya Terhadap kesalahan saudaranya Adalah Sebatas Memberi nasihat Menutupi kesalahannya Bukan menyebar ruaskan aib itu Mendoakan Dan memohon Keselamatan kepada Allah Agar kita tidak terjerumus Pada dosa yang sama Perbuatan ini Kata beliau Adalah bukti sikap Melampungi batas Dari pelakunya Dalam hal Rasa percayanya Terhadap dirinya sendiri Dan menganggap bersih dirinya Kalau orang tetap melakukan Pelanggaran ini Dia fonis orang lain Ini adalah Perbuatan Yang membuktikan Sikap dia dalam Melampungi batas Ya Dalam percaya Terhadap dirinya sendiri Dan menganggap bersih dirinya Padahal Terpedaya Adalah salah satu pintu Kebinasan Dan salah satu tanda seorang hamba Merasa tidak butuh Kepada pertolongan Tuhannya Dan ini adalah Sebab seseorang dikuasai Kepada dirinya sendiri Betapa jauhnya orang ini Dengan jalan yang ditempu Oleh orang-orang yang Paling mengenal Allah Yang salah satunya Mengucapkan Ini perkataan Nabi Nuh A.S. Aaudu billahi minasyaitun Dalam surah Hud ayat 47 Wa illa takfirli Wa tarhamni akum minal khasirin Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun Kepadaku Dan tidak menaruh Belas kasihan Kepadaku Nisi aku termasuk Orang-orang yang merugi Ini Nabi Yang mengatakan Mohon masih tetap Mohon sama Allah Agar dimaafkan Nabi Gitu Bagaimana Nabi Yusuf A.S. berkata dalam surah Yusuf Ayat 33 Padahal dia seorang Nabi Ya Tapi dia tidak percaya diri Dengan itu Dia coba bintang tetap Pelindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Aaudu billahi minasyaitun Wa illa tasrif anni Kaidahunna asbu ilaihinna Wa akum minal jahilin Dan jika engkau tidak menghindarkan diriku Dari tipu daya mereka Maksudnya para wanita wanita Yang menyukai dia Hampir seluruh wilayah Mesir Maksudnya Terutama yang diundang oleh Si ratu Yang datang ke istananya Ya Karena si ratu ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina Tapi dia Menolaknya Maka tersebar isu pada saat itu Orang-orang di sekitar kota itu Membicarakan Masa sih Istrinya Raja Atau istrinya orang terhormat Ya Mau mengajak anak angkatnya sendiri Untuk berzina Maka diundanglah oleh si ratu tadi ini Semua wanita-wanita tersebut Sebanyak mungkin Lalu disiapkan Ya Makanan dengan pisau yang tajam Kemudian setelah mereka Kumpul semua dalam surat Yusuf Digambarkan Maka si ratu ini mengatakan Ukhruj ilaihin Keluar di depan mereka Maka pada saat Yusuf keluar Maka para wanita ini Kabarna Ya Mereka bertakbir kepada Allah Mereka kagum melihat ini Ya Mereka menganggap Ini seperti malaikat Ya Sampai Saking Tampannya Nabi Yusuf AS Sampai mereka memotong jari mereka Dengan pisau mereka tidak sadar Fakat ta'na aidiyahun Tak mungkin ada orang laki-laki Setampan apapun sekarang Kemudian dia lewat Lalu ada perempuan potong tangannya Tanpa sadar Itu tidak mungkin Tapi ini Subhanallah terjadi Lalu kemudian Mereka semua pada berlumba-lumba Mereka ingin menggoda Yusuf AS Maka Nabi Yusuf Memohon kepada Allah Dia tidak percaya diri Dia tidak mengatakan Oh saya pasti mampu Enggak Dia bilang Jika engkau Ya Allah Tidak menghindarkan diriku Dari tipu daya mereka Semua wanita ini Mau sama dia Tentu akan ada kecenderungan Untuk memenuhi keinginan mereka Dan tentulah aku termasuk Orang-orang yang bodoh Bagaimana merendahnya Para Nabi-Nabi Allah ini Demikian pula dengan Nabi Ibrahim AS Ketika berkata kepada Tuhannya Setelah menghancurkan berhala-berhala Dan dia Menanggung risikonya Jadi dihancurkan berhala-berhala semua Karena dia Yakin ini salah Kok nyembah berhala sih Kok nyembah patung Diancurkan sama Nabi Ibrahim AS Coba kalau kita diposisi dia Mungkin kita akan berpikir Ah saya tidak akan sembah berhala Karena percaya diri Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS Tidak seperti itu Allah gambarkan dalam surah Ibrahim AS Ayat 35 Nabi Ibrahim AS Masih berkatakan Wajnubni wa baniya anna'budal asnam Dan wahai Tuhanku Jauhkanlah aku beserta anak cucuku Dari penyembah berhala-berhala Padahal beliau tahu berhala itu adalah Sesembahan selain Allah Bahkan beliau sudah hancurkan dengan tangannya sendiri Sampai akhirnya menyebabkan Mambrut membakar beliau Dan akhirnya selamat juga Selamatkan oleh Allah SWT Tapi beliau tetap masih memohon kepada Allah Diselamatkan dari itu Jadi kalau dosa yang pernah kita lakukan Jangan kita sombong Oh dulu saya pernah lakukan Tapi sekarang saya sudah tobat Tidak Bukan begitu tahu Tapi anda mengatakan Ya Allah Tetap selamatkan aku dari dosa itu Supaya aku jangan ulangi Seperti itulah Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW Di antara doa beliau adalah Allahumma rahmataka arju Falata kini ila namsi tarfata'in Wa aslih ni sya'ni kullahu la ilaha illa anta Ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan Karena itu janganlah engkau kuasakan aku kepada diriku sekejap pun Jangan sampai aku ikuti diriku Karena kalau diriku ini bisa salah Maka perbaikilah keadaanku seluruhnya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Hadith ini diriwayatkan Ahmad Jidid Nima halaman 42 dan Abu Dawud nomor 5090 Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW masih minta perlindungan kepada Allah Pada beliau seorang Nabi Dan otomatis dipandu oleh Allah SWT Tapi beliau tetap mengatakan Ya Allah aslih li sya'ni kullahu Perbaiki semua keadaanku Wa la takilni ila namsi tarfata'in Dan jangan sampai aku mengambil keputusan sekejap pun Biarkan Allah yang ambil keputusan Kemudian beliau menutup paragrafnya sambil mengatakan Celaanmu kepada saudaramu berarti congkak dengan ketaatan Kalau kita cela orang berbuat dosa Berarti kita congkak dengan kita ketaatan kita Merasa diri bersih Memuji diri dan mengklaim bebas dari dosa Sedangkan saudaramu menyadari Sedangkan saudaramu menyadari dosanya Dan mungkin dia menyelesai dosanya Serta apa yang terjadi padanya Berupa ketundukan Menghinakan diri Dan membebaskan diri dari penyakit Merasa bersih dari dosa Sombong dan bangga diri Berdirinya dihadapan Allah Dengan kepala tertunduk Mungkin orang satu waktu nanti akhirnya berdiri dan tunduk kepada Allah Ada orang berbuat dosa teman-teman Tapi hatinya dipenuhi dengan penyesalan kepada Allah SWT Takut kepada Allah Itu mana kita tahu isi hatinya Mungkin orang cuma menghakimi secara lahir Mungkin belum tidak seperti itu Pandangan yang khusyuk Satu waktu Allah buat dia taubat Dan dia khusyuk kepada Allah Tunduk Dan hati yang menangis itu Lebih bermanfaat baginya Dan lebih baik daripada kecongkakanmu Dalam ketaatan Menganggap banyak ketaatanmu Menghitung-hitungnya Merasa berjasa kepada Allah Dan makhluknya dengan hal itu Padahal teman-teman sekalian Ingat ya Banyak orang berbangga dengan amalnya Padahal amal itu dia yang butuh Allah tidak butuh dengan amalnya Saya sudah 30 tahun sholat Terus apa yang kamu dapatkan dengan itu Berbangga dengan itu untuk apa Nah kok yang butuh dengan amal itu Allah SWT tidak pernah butuh Kenapa teman-teman banyak orang sholat Tapi tidak khusyuk Kenapa ada orang mengaji tapi buru-buru Berdikir buru-buru Karena mereka menganggap Ya setor kewajiban kepada Allah Seakan-akan dia tidak butuh Keliru Dia butuh dengan amal itu Allah tidak butuh Kita kalau diberi umur pun seribu tahun Dan kita selalu beribadah kepada Allah Allah tidak butuh dengan amal itu Kamu yang butuh dengan amalmu Lalu kata beliau Betapa dekatnya orang yang bermaksud Terhadap rahmat Dan rahmat Allah Dan betapa dekatnya orang yang menunjukkan Ketaatan itu dari kemurkaan Allah Orang yang maksud kepada Allah Tapi yang mau bertobat Sangat dekat dengan rahmat Allah Dan orang yang punya amal sholat Tapi bercongkak Bangga-bangga Sombong dan amalnya Maka sangat dekat dengan murkanya Allah Satu dosa Yang kamu merasa hina Karenanya dihadapan Allah Itu lebih dicintai Daripada ketaatan yang kamu Tunjuk-tunjuk dihadapannya Dihadapan Allah Pada malam hari kau tidur Dalam kurung tidak melakukan qiyamulail Dan pada pagi harinya kamu menyesal Itu lebih baik daripada pada malam hari Kamu melakukan qiyamulail Dan pada pagi hari kamu Membangga-banggakan diri Ini dinukil dari Statement Ibn Uqaym Rehamahullah Dalam kitab Madari Yus Salikin Jadi satu halaman 197 Dan kita akan Insya Allah Masuk kemurkaan Di bab terakhir Antara kemaksiatan dan masalah Sebagai penutup dalam buku ini Insya Allah Maka saya ingin tutup Dengan kisah Yang pernah kami sampaikan Tapi kami ingatkan kembali Kisah tentang Sultan Murad Salah satu Sultan di Uthmania dulu Dinukil kisahnya Ini ayahnya Sultan Muhammad Fatih Dia termasuk orang yang suka keliling Di tengah-tengah masyarakatnya Untuk mencari tahu Apakah ada informasi Yang dia butuh perbaikin Dari keputusan-keputusan dia misalnya Atau ada masyarakat yang butuh bantuan Tapi dia tidak jangkau Tidak sampai ke istananya Maka dia sering keluar dengan menggunakan baju biasa Di malam hari Satu hari dia keluar sama sekretarisnya Kemudian dia pergi Keluar dengan baju biasa Orang tidak mengenal dia Kemudian dia jalan Sampai di tengah-tengah jalan kota Istanbul Sampai dia melihat ada satu orang Memegang botol khamer dua Miluman keras Kemudian terpeleset di depan Sultan Muhammad Murad ini kemudian mati Pada saat mati jatuh Orang-orang cuma lihat Lalu orang-orang tinggalkan Lain sekitar situ Maka Sultan Murad ini Bingung Lalu dia mengatakan pada orang Wah yang muslimin Ini orang jatuh Meninggal dunia Di persamaan Orat nadinya sama Sultan Murad Meninggal orang Ini orang sudah mati Orang tetap tidak peduli Di depan Jenazah yang sudah jatuh ini Ada satu rumah Masyarakat itu Membuka pintu kebetulan Lalu kemudian melihat orang ini Lalu Sultan Murad lihat sikapnya juga sama Dia tidak peduli Kata Sultan Murad sebentar Saya mau bertanya Kenapa rata-rata orang Cuek sama orang ini Kenapa gak peduli Kata yang pemilik rumah itu Ini orang suka bermaksiat Setiap malam dia bawa khamer Setiap malam dia mampir ke tempat pelacuran Kata Sultan Murad Kata Sultan Murad Tapi kan dia sudah meninggal sekarang Dan dia muslim Minimal kalau kau tidak mau bantu Tunjukkan saya dimana alamat rumahnya Maka ditunjukkan alamat rumahnya Sultan Murad membawa jenazah itu bersama sekretarisnya Tidak ada yang satupun orang membantunya Begitu diketuk pintu dibuka oleh seorang wanita Wanita itu melihat jenazah Laki-laki lalu dia menangis Ternyata ini adalah istrinya gitu Kemudian setelah tenang dia menangis Sultan Murad tanya Ini suami kamu Dia bilang iya Baik Ada hal yang saya ingin tanya Kenapa suamimu ini Ya pada saat meninggal tadi jatuh Tidak ada satupun orang yang mau melihatnya Dan mereka memfonisnya sebagai ahli maksiat Artinya orang ini Tiap malam Bawa khamer Tiap malam juga ke tempat pelacuran Kata istrinya Saya sudah tahu akan terjadi itu Saya sudah tahu akan terjadi itu Hanya saja dia bilang Saya sudah pernah ingatkan suami saya Saya mengatakan Nanti orang akan menilai kamu buruk Walaupun demi Allah saya tahu Suami saya ini orang baik Dia tidak pernah minum khamer Dia tidak pernah melakukan Perzinahan dengan para pelacur-pelacur itu Kalau kata Sultan Murad Tapi orang-orang memberikan kesaksian itu Dia bilang mengatakan tidak Sebenarnya suami saya ini punya satu toko Di tengah kota Istanbul Dia berdagang Setiap hari Pendapatan dia itu dibagi Ada pendapatan dia yang dia bagi untuk kami di rumah Ada pendapatan dia khusus untuk beli khamer Dan memberhentikan perzinahan Dia beli berapa dia mampu Misalnya dia mampu beli dua botol Dia bawa kemudian dia bawa pulang ke rumah Dan saya saksikan sendiri di rumah selalu Dibuang di kamar kecil Kalau kita di toilet ya Dibuanglah khamer tersebut Lalu dia mengatakan setelah keluar dari toilet tersebut Segala puji bagi Allah Yang telah memberhentikan muslimin minimal dengan dua botolnya dari khamer Itu upaya dia gitu Dan juga Dia sisa uangnya yang lain Dia masuk ke tempat pelacuran Lalu dia negosiasi sama pemilik tempat Disitu atau Seorang pelacur dia mengatakan Berapa biaya pelacuran malam ini Maka dia bilang ini saya bayar semalaman Maka tutup tempat ini Maka terus kemudian dia mengatakan segala puji bagi Allah Yang telah membuat saya memberhentikan malam ini Minimal beberapa anak muda muslim dari perzinahan Hari kemudian Ibu itu dia bilang Lalu suami saya jawab Pada saat saya bilang Tapi kan orang tidak tahu Orang pikir kau pemabuk, kau perzinah Dia mengatakan Allah tahu Dan kalaupun saya meninggal Dalam kondisi seperti ini Maka saya yakin Allah akan mendatangkan kepada saya Sultan Dan juga para ulama-ulama akan mensolati jenazah saya Maka Sultan Murad menangis Sambil mengatakan Benar yang dikatakan oleh suamimu Ya sungguh benar yang dikatakan oleh suamimu Saya adalah Sultan Murad dan ini sekretari saya Saya akan hadirkan semua ulama di Turki Ya pada saat itu untuk mensolati dia Selamat menikmati